Makanya saya bisa katakan bahwa sarpening ini bisa saya katakan sebagai sarpening fine cut. Kenapa yang dimaksud dengan fine cut? Fine cut itu artinya dapat memotong ya. Cut itu kan artinya memotong fine itu bagus. Memotong dengan bagus ya. Bagaimana disebut bukan fine cut? Jika hasil asahannya itu dapat memotong dengan sangat bagus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujono Ahmad. Alhamdulillahirbilalamin pada sore yang indah, yang sangat cerah ya. Pada sore hari ini kita masih dalam suasana yang sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Nah pada konten kali ini saya mau berbagi pengalaman ya tentang sarpening ini. Ini sarpening yang sangat fenomenal 2 tahun belakangan ini. Ini adalah sarpening jian feng dengan gagang kayu ya. Ini beda dengan jian feng yang lain. Ini spesial yang gagang kayu dan ini yang oval. Pokoknya jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Mujono Ahmad. Cek di sot. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya. Silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke ya guys ya. Dari awal beli sarpening jian feng ini memang dari awalnya itu sebenarnya memang waktu itu posisi saya memang sedang punya dana yang terbatas gitu. Saya mikir bagaimana kita bisa mendapatkan, saya bisa mendapatkan sarpening dengan harga yang murah di bawah 150 ribu waktu itu. Nah alhamdulillah saya dapet, ini kan saya searching di marketplace dan dapet sarpening ini ya. Alhamdulillah kemudian saya coba, saya review ternyata hasilnya ajib gitu. Waktu itu memang sarpening ini masih kondisinya masih standar, masih reguler. Seperti memang bila teman-teman lihat ya. Ini alurnya memang reguler ya, bukan alur fine. Nah dan setelah itu saya coba ya, saya coba amplas dengan amplas grid bertahap ya. Dari 80, 150, 240 dan 400 ya. Jadi amplasnya ini seperti ini guys ya. Amplasnya itu di lingkarin seperti ini, amplasnya kemudian digosok seperti ini ya guys. Ada di video saya, teman-teman bisa searching ya. Nah sampai grid 400, kemudian saya coba, saya coba ngasah ternyata hasilnya ajib banget guys. Bisa slice tisu. Nah waktu itu saya berpikir, oh berarti mungkin sarpening murah pun bisa ya seperti itu gitu. Nah tapi lambat laun ya, saya nyoboh beberapa sarpening dengan harga yang di bawah itu ya, di bawah 100 ribuan. Ternyata beda guys ya, karena kekerasannya memang berbeda. Sarpening ini ya, banyak yang mengatakan bahwa sarpening ini itu punya HRC di atas 63, bahkan 64 ya. 64 HRC. Dan ada yang bilang bahwa bahannya ini mirip dengan bahan D2 ya. D2 steel. Nah, coba nih teman-teman perhatikan ya, ketajaman dari pisau ini. Kita coba tes ketajaman dari pisau ini. Kita cek. Ketajamannya seperti itu, kemudian kita coba tumpulin. Kita coba tumpulin. Ya, sudah nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Kita coba asak dengan ini ya. Dengan Jian Feng ini. Nah dari suaranya aja udah terdengar ya. Udah terdengar kualitasnya guys. Bismillah. Kita coba lagi ya. Masya Allah. Tajam banget ya. Jadi, ketajaman dari pengasah itu ya. Setelah saya pelajari, ketajaman dari pengasah itu adalah kombinasi dari kekerasan. Kekerasan dari media asah. Daya abrasivitas dari media asah itu. Dan juga kehalusan dari media asah itu. Grade kehalusan dari media asah itu. Nah, disini ya. Kita nggak bisa menilai bahwa sarpening fine itu ya. Sarpening fine itu adalah sarpening yang dia. Apa namanya. Dilihat itu alurnya. Wow, alurnya halus gitu. Belum tentu guys. Karena kalau halus pun. Dia abrasivitasnya tinggi ya. Maka, untuk baja-baja yang medium. Yang dia gampang ya. Berbalik matanya. Dia nggak bakal bisa tajam maksimal. Karena matanya dia akan susah untuk diposisikan di tengah. Jadi, seperti itu guys. Nah, sarpening jianfeng ini punya kombinasi dari ketiganya ya. Kombinasi dari kekerasan. Kombinasi dari, apa namanya. Kehalusan. Setelah kita amplas tadi yang 400 itu. Dan, juga kombinasi dari kekerasan alurnya yang pas. Kemudian, daya abrasivitas ya. Itu seperti itu guys. Makanya, saya bisa katakan bahwa sarpening ini. Bisa saya katakan sebagai sarpening fine cut. Kenapa yang dimaksud dengan fine cut? Fine cut itu artinya dapat memotong ya. Cut itu kan nertanya memotong. Fine itu bagus. Memotong dengan bagus ya. Bagaimana disebut bukan fine cut? Jika hasil asahannya itu dapat memotong dengan sangat. Sangat bagus gitu. Standar sembelih gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Walaupun memang ini sebenarnya. Keluar dari pabriknya itu reguler. Jadi, seperti itu guys. Nah, ini teman-teman. Bersyukurlah kalau dapat gagang yang masih warna merah ya. Karena beberapa pekan terakhir saya coba searching. Yang gagang yang warna merah atau warna coklat tua ini udah jarang ya. Jadinya adanya yang sekarang yang warna krem. Yang warna putih lah. Eh, bukan putih ya. Krem bener. Krem atau coklat muda. Nah, ini kayak keluaran-keluaran awal gitu guys ya. Nah, nanti di video ini saya coba sertakan lagi link pembelian dari sarpening ini. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa membelinya. Teman-teman bisa mencoba mengasahnya ya. Atau mengamplasnya sesuai dengan karakter yang teman-teman inginkan. Karena bisa jadi gini guys. Ada yang cocok mengamplas sarpening itu di grid 80 doang. Ada yang di 120. Ada yang 240. Ada yang 400. Bahkan ada yang lebih. Itu tergantung dari karakternya. Nah, karena ya itu tadi. Yang kita cari adalah ya. Kalau kekerasan ini otomatis dia tidak berubah. Tapi yang kita cari adalah kombinasi dari ya. Kehalusan alurnya ya. Kehalusan alurnya dan daya abrasifitasnya. Ya kan. Jadi kombinasi dari alur dan daya abrasifitas itu yang nanti kita bisa setting sesuai dengan karakter bagaimana kita melakukan pengasahan. Dan nanti juga kita akan menemukan karakter dari ketajaman itu sendiri. Jadi masing-masing orang bisa jadi berbeda ya. Ada yang menyebabkan ini. Oh ini kurang halus. Bisa teman-teman haluskan lagi. Nah, tapi balik lagi ke selera masing-masing. Oke guys. Semoga bermanfaat untuk video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mujudun Ahmad. Dan share video ini seluas-luasnya. Jika teman-teman rasa ini video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.